Intro Pil pahit kegagalan rumah tangga kembali dirasakan oleh Vicky Prasetyo Baru-baru ini Kalina Oktarane mengaku sudah bercerai dari Vicky Ucapan Kalina tersebut ternyata membuat netizen mengungkit kembali pengakuan Vicky Prasetyo Soal dirinya sudah menikah sebanyak 24 kali Namun selalu berujung perceraian Vicky Prasetyo mengaku sudah menikah sebanyak 24 kali dalam satu acara Yang menjelaskan bahwa menikah secara resmi sebanyak 3 kali dan tidak terdaftar 21 kali Pengakuan Vicky tersebut ternyata membuat jagat media sosial heboh Dan menjadi pembahasan banyak orang Banyak netizen yang akhirnya meminta kantor urusan agama atau KUA memblacklist Vicky Prasetyo Jika ingin menikah lagi setelah bercerai dari Kalina Oktarane Tak hanya KUA netizen juga meminta banyak stasiun televisi untuk melarang Vicky Prasetyo tampil di banyak acara tanah air Blacklist di kalian dari acara TV manapun Akun Daniel Desi kerjaannya cuma kawin cerai dibayar Harusnya gak usah dikasih panggung Gak usah dikasih endorse nikah Apalagi nikah dibuat gimmick drama 2 miris Harusnya sih di backlist Kau ada bedanya sama penjahat kelamin Cuma pakai label halal doang karena dinikahi dulu Habis ngerisain dibuang gitu aja parani predator Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton